Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya sudah terhubung melalui sambungan video dengan Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, Prof. Zainal Mutakin. Selamat malam, Prof. Selamat malam, Kak Nana. Prof, apa yang Anda lihat terjadi di balik ramai-ramainya vaksin Nusantara ini? Sampai kemudian ada MOU yang tadi kita bicarakan. Jadi saya cuma melihat ini kita belum bicara soal vaksin. Ya, sebagaimana BPOM bekerja keras untuk menyetujui banyak macam vaksin. Tapi di sini kita masih bicara tentang platform riset untuk menemukan calon vaksin. Jadi kita belum bicara soal vaksin yang belum, ini vaksinnya belum ada. Tapi ini adalah riset untuk mendapatkan atau menemukan calon vaksin yang bekerjanya berbeda dengan yang lain. Nah, kalau ditelisik lebih jauh, kunci dari sebuah riset adalah prosedur baku sains kejujuran dalam hal memenuhi prosedur itu menjadi hal yang utama sekali. Dan itu yang Anda lihat tidak ada ketika awal ini terjadi atau apakah khawatiran Anda soal itu? Jadi kita khawatir, saya sebagai orang yang ada di Universitas Diponegoro, saya bukan seorang ahli vaksin, ini sebagai sebuah disclaimer. Saya bukan seorang ahli virus, tapi sebagai seorang ilmuwan, kita itu punya suatu ekosistem riset yang sudah baku. Jadi kalau kita bicara soal upaya untuk menemukan obat baru, termasuk vaksin tadi, itu ada tahapan-tahapan yang tadi sudah disinggung oleh Kak Nana. Ada tahapan studi praklinis, itu menjadi syarat mutlak. Ya walaupun ini darah dari manusia yang dikeluarkan, dikembalikan lagi, tetapi ada proses-proses yang dilalui, yang itu membutuhkan, memastikan keamanannya sebelum kepada manusia. Jadi perlu kejelasan. Saya mencari data itu, uji praklinisnya ini dilakukan di mana, pada hewan apa, apa itu ikan, apa lalat, apa-apa gitu. Tidak ketemu Kak Nana. Terus, tahu-tahu cuk-cuk terawan mengumumkan uji klinis, hasil uji klinis fase 1, bukan di jurnal ilmiah. Bukan di forum yang di situ bisa ditanggapi secara proporsional oleh ilmuwan. Tapi di forum konferensi pers yang hanya beberapa menit saja. Akhir Februari. Apakah alasan itu juga kemudian kenapa Anda sempat membuat surat terbuka yang Anda menunjukkan, kenapa Anda menunjukkan surat terbuka itu ke tamu saya malam ini, Pak Dahlan Iskan, Prof. Zainal. Ya yang terhormat Pak Dahlan Iskan, saya membaca banyak tulisan Pak Dahlan, apa, this way. Di situ menonjolkan seolah-olah di sini sudah ngomong soal vaksin Nusantara. Kita belum sana. Kita baru bicara riset tadi, Pak Dahlan mengakui bahwa kita belum ngomong vaksin. Kita ngomong riset untuk menemukan obat atau vaksin baru. Dan di situ persepsi pribadi, pemahaman Pak Dahlan terhadap seorang terawan ini menjadi dasar dan opini. Yang ini bisa berbahaya kalau sampai banyak masyarakat luas yang tidak paham kita ini di mana. Kita belum ngomong soal vaksin yang dibutuhkan untuk mengatasi pandemi, konteks pandemi ini. Kita ngomong riset. Dan riset ini ada prosedur baku, sains, yang intinya satu kok, kejujuran. Oke, dan Anda tidak melihat itu dipenuhi di sini. Saya akan lempar ke Pak Dahlan. Bagaimana Pak Dahlan, ada surat terbuka dari Prof. Zainal untuk Anda, Pak? Saya kira bagus sekali, apalagi beliau ini dokter beneran. Ada yang dokter gak beneran atau Pak? Saya kira bagus dan karena itu saya muat, supaya fair begitu. Dan yang memang kelihatannya ini, ya kita gak tahu. Tapi kan ini antara bawahan atasan. Mengapa ketika Diponegoro ditunjuk, kenapa tidak ngomong apa adanya waktu itu? Kita kan gak tahu, kita kan di luar. Gak ngomong apa adanya bahwa Universitas Diponegoro ini fasilitasnya gak cukup loh. Kalau menurut saya, penelitian yang terbaik ini di RSPAD. Karena peralatannya ada, yang mendalami didrentik juga di RSPAD. Sehingga, tapi kenapa dulu di Diponegoro? Mungkin ini kan kaitannya karena Pak Terawan dulu menteri, kemudian pengen pemerataan. Mungkin UI sudah mengerjakan apa, UGE mengerjakan apa, UNER mengerjakan apa, kemudian Diponegoro. Belum, mungkin saya tidak tahu. Sehingga mungkin perlu pemerataan sebagai menteri. Mungkin beliau berpikir begitu, tapi saya tidak tahu. Tapi bahwa tadi poinnya Pak Dhalan, bahwa prosedur baku sains jangan ditelikung. Seharusnya ini dibahas, dipublikasikan di jurnal ilmiah dan sebagainya. Itu poin-poin yang... Ya, saya setuju sekali. Yang tidak setuju, satu. Bagaimana harus dicoba di binatang. Itu yang saya tidak setuju. Kenapa, Pak? Tapi kan saya bukan dokter, bukan ilmuwan. Sehingga logika saja. Ini kan darah kita, diambil. Kemudian diambil sel didrentiknya. Kemudian diujicobakan ke binatang. Terus gimana? Terus gimana? Boleh saja? Saya mungkin, Prof, bisa menjelaskan. Saya bukan ilmuwan, bukan dokter. Bagaimana, Prof? Jadi, tentang sel didrentik ini, sebenarnya sudah dalam 10 tahun terakhir itu, penelitiannya berkembang pesat dalam kaitan imunoterapi untuk kanser. Sudah berjalan 10 tahun lebih, dan baru satu, yaitu untuk kanker prostat yang hasilnya uji klinisnya itu diterima dan dapat izin edar dari FDA. Setelah sekian 10 tahun, dengan ratusan klinikal trial yang bisa kita lihat di Google. Ratusan jumlah klinikal trial terkait dendritik sel sebagai imunoterapi kanser. Belum banyak kanser-kanser lain yang saat ini masih diteliti juga. Tapi kalau ini harus diteliti dengan cara menggunakan binatang, itu mungkin enggak, Prof? Nah, kita lihat semua itu melalui uji praklinis pada hewan coba. Jadi, sel manusia dimasukkan binatang, begitu? Jadi, tidak satu pun yang tidak melalui uji praklinis. Dari kanser ini, kita bisa lihat, kita bisa lacak semua. Jadi, setiap ada obat baru, itu ada data lengkapnya dengan publikasinya. Publikasinya, yang publikasi ini direview oleh ilmuwan yang sepaham, sejenis itu. Ya, peer review. Prof, tadi Anda katakan Anda khawatir justru opini dari tulisan-tulisan Pak Dahlan Iskan itu bisa membahayakan publik. Apa argumennya sehingga tulisan Dahlan Iskan di This Way itu bisa membahayakan publik kalau bicara vaksin Nusantara? Kita tahu publik, masyarakat awam di Indonesia itu paternalistiknya kuat sekali. Dia akan mengikut pendapat, pejabat, maupun pimpinan, kalau itu menyatakan itu baik, tanpa melihat bahwa tadi pengalaman pribadi, atau istilahnya testimoni, itu adalah level yang paling rendah di dunia sains. Sebagai evidence-based, kita butuh studi dengan jumlah kasus yang tertentu, mulai dari praklinis tadi, baru kemudian pada fase 1, fase 2, dan saat ini untuk sel dendritik pada cancer setelah 10 tahun pun, masih banyak yang bertahan pada uji klinis fase 2. Saya kasih kesempatan Pak Dahlan bagaimana? Itu testimoni yang paling rendah, bisa membahayakan? Setuju, saya kira memang harus begitu, karena itu kan di tulisan berikutnya setelah surat beliau saya muat, di tulisan berikutnya saya deklar bahwa saya bukan dokter, saya bukan ilmuwan, dan saya bukan siapa-siapa, kemudian juga jangan terlalu percaya dengan tulisan saya, tetapi yang saya ceritakan adalah apa yang saya alami. Saya kira fair, terserah nanti masyarakat, akan percaya atau tidak, tetapi ya itu tadi, saya mendukung penelitian apapun yang dilahirkan oleh anak bangsa. Apa betul ini dilahirkan oleh anak bangsa? Saya juga klarifikasi dalam tulisan seri berikutnya, bahwa saya anggap vaksin Nusantara yang sekarang namanya bukan vaksin Nusantara, dan sejak awal saya mengusulkan, jangan pakai nama vaksin, ini menimbulkan persoalan, karena vaksin punya disiplinnya sendiri, ini punya disiplinnya sendiri, sejak awal saya sudah menulis, jangan diberi nama vaksin, supaya tidak konflik. Nah kemudian tentang bagaimana, saya ngomong apa tadi? Padahal tapi jadi apakah misalnya saya tanya, Anda mendukung vaksin Nusantara atau yang namanya sekarang bukan vaksin Nusantara, itu karena mempelajari aspek medisnya, atau seperti sejumlah tokoh lain yang semata ada lebih perasaan sentimental, karena pernah ditolong oleh dokter Telawan lewat proses? Sama sekali tidak itu, bahwa saya sudah menyatakan tadi bahwa saya sudah bertekad mengabdikan diri saya untuk ilmu pengetahuan, jadi karena itu saya menulis terakhir bahwa, saya anggap vaksin Nusantara atau apapun namanya itu, bapaknya Amerika, ibunya Indonesia. Jadi saya tidak pernah mengatakan bahwa ini karya anak bangsa, tetapi juga jangan dianggap ini sepenuhnya asing, karena nyatanya mereka mempercayai Indonesia, orang-orang Indonesia, karena orang-orang Indonesia ini kebetulan sudah mempelajari bidang itu juga, dan ada alatnya, sehingga saya anggap ini bapaknya Amerika, ibunya Indonesia. Silahkan Prof, untuk sekaligus penutup bapaknya Amerika, ibunya Indonesia, tapi yang jelas ke depannya apa yang menurut Anda pelajaran yang terpenting yang bisa kita petik, karena kan ini belum selesai nih, ini masih akan terus berlanjut, apa yang bisa kita petik pelajarannya? Ya, jadi sejak sebelum Bepom mengeluarkan uji klinis fase 1, yang akhirnya dilaksanakan di Rumah Sakit Dr. Karyadi, itu sudah dibuat protokol bersama antara tim peneliti dan Bepom. Protokol itulah yang harus diikuti, ketentuan-ketentuan yang sudah disepakati. Dan itu menjadi dasar Bepom menilai hasil uji klinis fase 1. Dengan segala kekurangan yang ada, sudah diminta oleh Bepom kepada tim peneliti untuk memperbaiki hasilnya. Itu belum pernah dilaksanakan perbaikan laporan berikutnya dari tim peneliti kepada Bepom, itu belum untuk perbaikan itu. Bahwa sekarang sudah ada MOU, dimulai lagi dari awal dan sebagainya, menurut Anda, jadi itu dilupakan saja, sudah bukan lagi urusan Bepom atau bagaimana? Tidak, saya rasa tetap kita punya organisasi resmi Bepom sebagai wakil negara untuk menjaga masyarakat atau bangsa ini dari segala bentuk obat baru atau vaksin baru atau apapun yang berpotensi belum tentu menguntungkan, tapi bisa merugikan. Kita belum tahu hasilnya. Walaupun misalnya itu request, karena tadi wakil-wakil Ketua Komisi 9 bilang ini requestnya kan individual, pasien. Ya terserah pasien yang mau minta, resikonya pun ditanggung pasien sendiri. Begitu kan Pak Melki? Di sini, kita ngomong semua ini sebenarnya kan dalam konteks mengatasi problem sosial masal. Problem bukan individual loh. Kalau kanser, betul. Kanser itu persoalan individual. Kita berdua dengan diagnosa penyakit kanser yang sama, obatnya bisa beda, individual banget. Tapi dalam konteks pandemi, maka persoalan kita bukan individual. Kalau kita ngomong pandemi, dana negara dikeluarkan begitu besar untuk mengatasi pandemi, maka kita bicara tentang hal-hal yang bisa diproduksi masal dengan bukan dendritik. Dendritik tidak punya tempat kalau kita ngomong soal masal. Dendritik tempatnya pada individual dan itu bukan dalam konteks mengatasi pandemi, Kak Nana. Baik, baik. Terima kasih Prof. Zainal sudah bergabung di Mata Najwa malam ini. Terima kasih Kak Nana. Kami akan kembali setelah pariwara, tetap di Mata Najwa. Terima kasih.